This reaction brought to you by Big Coffee Gue pengen apa yang gue rasakan juga bisa kalian rasakan Dan berangkat dari sana Gue akhirnya menentukan untuk membuat brand Kopi gue sendiri Yang gue beri nama Big Coffee Kopi ini juga memiliki dua semangat Salah satunya adalah semangat untuk Bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia Jadi kita harus berperang aktif Dan akhirnya gue tentukan Big Coffee ini Menggunakan Eco Green Packaging Jadi ini ramah lingkungan Dan semangat selanjutnya adalah Bagaimana kita membantu para petani kopi Di Indonesia khususnya di daerah Semendo ini Semangatnya kayak gitu Dan ya biar gak lama-lama Untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini Bisa kalian cek di Instagramnya Oke langsung kita lanjut ke reaction Thank you Oke kali ini kita akan react Lagu yang datangnya dari Medan ya Modemes Modemes Gue gak tau sebenarnya Modemes ini Diucapnya kayak gimana ya Ini tolong Modemes Modemes Lu kirim voice note lu ya Ke IG Instagram gua Lu kasih tau gua Nyebut nama lu yang bener tuh kayak gimana Biar gua gak kesalah Karena apa gua cukup was-was ya Jangan-jangan gua salah nyebut nama lu ya kan Kita kena disk lagi Oke judulnya adalah Mereka Disini di bagian deskripsi dia bilang Special thanks to Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad salallahu alaihi salam Dan all people Dan masih banyak lagi di deskripsi Cuma disini gua gak akan ngebahas dia nulis apa di deskripsi ya Kita akan react lagunya Yang berjudul Mereka Oke ini dia Modemes dengan judul Mereka Official Lirik Video Ini fontnya ala-ala ini ya Ala-ala font tulisan purba Yang ada di batu-batu goa gitu ya Diam bukan berarti hilang Oke diam bukan berarti hilang Bukan diam itu emas ya Mengamati dan tak terlihat Oke Dari riuh dan kegaduhan Oke Dengan senyum dan kesederhanaan Oke Ini bahasanya filsuf banget Aku kembali Oke dia kembali Dari mana? Mereka Oke Saran dan kritik kadang salah penempatan Oke nice Pendinginan hatimu buat lebih religius Caci serta maki membuatku lebih ambisius Caci serta maki membuatku lebih ambisius Gua setuju banget Sama si Modemes ini Bener-bener Ini gua banget brother Sama kita Ada yang merdu Ada yang sumbang Ada yang campuri hidupku seolah menyumbang Ada yang mencampuri hidupku seolah menyumbang Nice Senyum dan berjabat tangan Kadang tak efektif Oke Mereka mengajarkan kuego Berselektif Oke Tunjuk-tunjuk satanik logo Makan disuapin tidur di Nina Bobo Oke tunjuk satanik logo Tapi tidur masih di Nina Bobo ya Itu gimana maksudnya itu? Itu sanggar-sanggar Tapi Tidur istilahnya masih ini ya Masih anak mami Oh lu denger Jangan tengik Kalau masih digigit nyamuk Itu lu bentol Kecuali lu udah digigit nyamuk Enggak bentol Baru lu Ya mungkin bisa lah Untuk jadi tengik ya Boleh-boleh Modemes Mereka bisik-bisik bilang ku mendiang Mereka bisik-bisik bilang ku mendiang Berarti seolah-olah si Modemes ini udah ninggal ya Jadi bilang mendiang Oke aku promo tapi satu kampung yang meriang Oke aku promo tapi satu kampung yang meriang Nice Semua sibu dan bertanya apa kabar si bro Alhamdulillah baik Kini orang panggil si bro Oh Ngeri Punchline Jadi dia itu ditanya Apakah masih bro Kayaknya Masih si bro ya Dia nanya apakah si Modemes ini masih enggak Kayak gitu ya Ngerap Terus mereka memanggil ku si pro Alhamdulillah baik Ya kan Alhamdulillah baik Sekarang orang memanggil ku si pro Lu bisa lihat perbedaannya Nice Flex scenes ya Ketika orang lain menganggap lu udah mati ya Tetapi Di lain sisi lu dianggap Pro kayak gitu ya Profesional Mereka pikir aku sudah habis Oke Tanpa kabar mati dengan tragis Oke Mereka pikir aku sudah habis Oke Aku tulis aku rekam lagu laris manis Oke Aku tulis aku rekam lagu laris manis Nice Modemes Pikir aku sudah habis Tanpa kabar mati dengan tragis Mereka pikir aku sudah habis Aku tulis aku rekam lagu laris manis Aku sebut dua kata mereka ucap dua surat Aku sebut dua kata, mereka ucap dua surat. Lu bisa lihat nggak? Perbedaannya kayak gitu. Dia cuma ngucap sedikit aja, tapi nge-trigger istilahnya pembenci dia untuk berkata lebih banyak. Ngeri sih ya. Aku coba diem, mereka malah tegang urat. Aku sumpah diem, tapi mereka malah tegang urat. Berarti kehidupan si Modemask ini bener-bener nge-trigger haternya ya. Dia diem aja, orang tegang urat, apalagi dia bergerak kayak gitu. Mama bilang mencakapi orang gila ya percuma. Bener sih, ngapain lo ngurus orang gila kayak gitu ya. Keep fokus, keep fokus dengan tujuan lo. Oke. Hidup tiada pasti bak kocokan buah dadu. Nice. Jadi lo harus ngelawan kayak gitu ya. Kalau lo ditantang kayak gitu. Ada mudah harus kayak pohon. Meski besar jadi tempat teduh ada gajah. Nekas bantu bila ada orang yang memohon. Kalau dia sombong kasih ludah dia punya wajah. Oke. Nice. Kalau yang sombong kasih ludah dia punya wajah ya. Hari buruk, hari baik, kita harus tetap baik. Hari buruk, hari baik, kita harus tetap baik. Nice. Keren banget nih petuah dari bapaknya si Modemask ya. Biarkan rendah hati membuat rezekimu naik. Biarkan rendah hati membuat rezekimu naik. Nice. Ini petuah-petuah bijak dari orang tua. Mana tahu besok punya sedang dua pintu. Oke. Gak lantam, harap maklum orang Medan memang gitu. Oke. Sial. Gue suka itu, gue suka. Harap maklum orang Medan agak lantang memang gitu ya. Nice, 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 nice. Mereka pikir aku sudah habis. Oke. Tanpa kabar mati dengan tragis. Oke. Mereka pikir aku sudah habis. Aku tulis akuratkan lagu laris manis. Mereka pikir aku sudah habis. Tanpa kabar mati dengan tragis. Oke. Mereka pikir aku sudah habis. Aku tulis akuratkan lagu laris manis. Dengan wajah yang baru Namun mimik yang masih sama Dengan wajah yang baru Namun mimik yang masih sama Oke Siap Bisa berimajinasi kan maksudnya Dan dengan nama yang baru Namun fisik yang tetap sama Fisik yang tetap sama Oh oke Mungkin dia menggambarkan dirinya sama si Modemesh ya Memang sebelumnya Nama si Modemesh ini siapa sih Kalau gue boleh tau ya Karena istilahnya gue emang kurang mengulik Soal hip hop medan ya Jadi buat kalian yang tau Modemesh ini sebenernya siapa ya Sebelum dia bernama kayak gini Semacam kebangkitan dia ya Kalau bisa gue bilang kayak gitu Ibarat Tupak Ini Resurrection ya Macaveli Eh sorry Kalau Macaveli itu pura-pura mati ya Oke Nice banget Udah gue bilang Kalau lagunya Modemesh itu bakal Bikin lo Berimajinasi Karena apa? Karena liriknya emang ini ya Emang ngebawa lo untuk Nge-gearing lo untuk Ke arah Perjalanan imajinasi Kayak gitu Gue bisa bilang kayak gitu Nice Keren Terus disitu ada petua-petua orang tua Orang tua dia yang diangkat menjadi lirik Itu ibaratnya kita kayak Dapat petua juga Kayak gitu Petua bijak yang istilahnya Itu Harus dilawati Beberapa tahun baru bisa Kayak gitu Dan gue bilang ini Nice banget Modemesh Sorry Ada telpon Oke Gimana pendapat kalian Tentang lagu dari Miliknya Modemesh Dengan judul Mereka ini Silahkan tulis di kolom komentar Lo sepakat gak sama gue ya Kalau lagunya emang bener-bener Bikin lo Trepel Dalam pikiran Ataukah Malah lo Contra Silahkan tulis di kolom komentar Dan Gue rekomendasiin banget lo Untuk nonton Lagu ini Secara pull ya Dan silahkan lo nikmati Audio Maupun Perjalanan visual lo Dengan Efek dari lirik-lirik Si Modemesh Oke Gue rasa cukup ya Gue Big Noeng And Mau